Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini Terima kasih sudah mau belajar bot binary lagi bersama saya Oke, hari ini sebenarnya kita melanjutkan dari bot yang kemarin Jadi buat teman-teman yang baru datang Belum lihat robot yang kemarin Atau tutorial yang kemarin Silahkan lihat dulu di link kanan atas ini Saya sertakan Atau teman-teman cari aja yang tanggal kemarin Tanggal sebelum video ini Oke, jadi kemarin itu sudah kita bahas Betapa pentingnya Proteksi satu Proteksi satu itu menggunakan virtual loss teman-teman Oke, virtual loss Apalagi jika teman-teman menggunakan money management martingale Dan sepertinya kebanyakan mayoritas Trader binary atau teman-teman binary menggunakan martingale Meskipun tidak semua ya, mayoritas Proteksi pertama adalah Tadi apa? Virtual loss Oke, sekarang kita akan menambahkan proteksi yang kedua teman-teman Proteksi kedua adalah Memindahkan kontrak ke yang probabilitas winnya lebih besar Jadi gini, jika open posisi pertama Misalnya probabilitas winnya sudah cukup besar Misalnya Anggapnya 70% gitu ya Probabilitas winnya ya Bukan return profit ya teman-teman ya 70% Begitu dia loss Begitu dia loss Biasa kan teman-teman lakukan martingale Jadi dikali martingale Habis itu lakukan open posisi yang sama Kontraknya sama Mungkin LEPnya sama Barrier offsetnya sama Artinya probabilitas winnya sama Oke Itu, itu, itu it's oke Cuma itu Apa ya Masih bisa ditingkatkan lagi teman-teman Dengan tambah proteksi dua Pilih yang probabilitas winnya lebih besar Ya Misalnya tadi 70% Pilih Pada saat marting Pilih kontrak yang probabilitas winnya mungkin 80% Atau 90% Return profitnya lebih kecil Iya Return profitnya lebih kecil Tapi yang kita cari adalah probabilitas winnya Karena untuk Ini kan sudah marti nih Nah Jangan main-main sama marti Kalau marti Loss kali dia akan berlipat Loss kali dia akan berlipat lagi berlipat Jadi Sebenarnya Segerakan atau cepat-cepatlah win Intinya dalam hati kita kan gitu kan ya Prinsip dari martingale adalah Muss Jangan sampai loss berturut-turut Berkelanjutan Artinya Segeralah win Secepatnya win Artinya cari probabilitas win yang lebih besar Daripada kontrak sebelumnya Gitu teman-teman Nah Lalu kenapa Kenapa gak dari awal aja Probabilitas winnya Yang 90% aja Corico dipakai Ya banyak alasan ya teman-teman ya Ada juga teman-teman yang menggunakan langsung Probabilitasnya Misalnya digitiver Digitiver itu kan Probabilitasnya 90% Atau 80% Dari awal sudah pakai digitiver Di marti juga digitiver Oke Tapi ada juga orang yang berpikir gini teman-teman Di awal itu Oke gak apa-apa Probabilitas winnya Gak nyampe 90% Mungkin hanya 70% Tapi return profitnya besar teman-teman Ya Dengan return profit yang besar teman-teman Sudah bisa Take profit lebih cepat Artinya teman-teman gak perlu berlama-lama Di Di platform binary Begitu take profit tercapai selesai Udah hit and run aja Jadi Resikonya selesai Selesai cepat gitu ya Nah itu Mengejar return profit yang besar Itu Tapi probabilitas winnya kecil Itu oke juga Itu boleh Sah-sah aja Gak ada yang benar Gak ada yang salah Itu tergantung preferensi teman-teman Oke Tapi saya ingin Memberitahukan di video ini Proteksi teman-teman Penting proteksi Proteksi pertama adalah Virtual loss Proteksi kedua Yang kita bahas video ini Cari kontrak yang Probabilitas winnya lebih besar Oke Sekarang kita ambil contoh ya Kita lanjutkan Robot yang kemarin teman-teman Nih Ini saya bersihkan dulu Saya load Robot yang kemarin namanya ini Digitiver based on seconds Mode 002 Ya Ya ini LEP nya 0 Dan hanya open di detik-detik tertentu Robot yang kemarin ini teman-teman ya Sekarang saya akan memberikan contoh di kontrak Over Digit over Digit over teman-teman Gini Mungkin Sebagi Sebagian teman-teman udah tau ya Digit over itu Over 0 ya Misalnya over 0 Over 0 itu Probabilitasnya Sama kayak Diver 0 Sama Ya Mungkin sekitar 80-90% Ya Kalau over 1 Over 1 itu Probabilitasnya Winnya menurun Jadi Mungkin 70-80% Tapi return profitnya Semakin besar Oke Jadi sekarang kita akan terapkan Gini Pertama kita open posisi Over 1 Over 1 Jika loss Kita mati Tapi Over 0 Over 0 Ya Sekali lagi Yang tadinya Diver 1 ini Eh sorry Over 1 Over 1 itu Anggaplah Probabilitasnya 80% Anggaplah ya Saya gak tau tepatnya 80% Nah Anggaplah loss Eh kalau win ya Kalau win ya Return profitnya Kita dapat cukup besar Cukup besar Tag profitnya Semakin cepat Oke Anggaplah loss Kalau loss terjadi Biasanya Yang teman-teman lakukan adalah Di Di marti Stacknya di marti Tapi tetap di Over Over 1 Sekarang kita akan Tambah proteksi lagi Teman-teman Sesudah stacknya di marti Kita akan rubah Yang tadinya Kontraknya Over 1 Menjadi over 0 Ya Over 0 itu Return profitnya Lebih kecil Tapi probabilitas winnya Lebih besar Oke Jadi itu yang kita Gunakan Tricknya teman-teman Dari Over 1 Jadi over 0 Begitu win Dia balik lagi ke Over 1 Kalau win Over 1 Jadi setiap win Pasti over 1 Kalau loss Pasti di over 0 Prinsipnya gitu ya Teman-teman ya Kita rubah dulu Buat XMLnya Seperti itu Menjadi seperti yang Kita bahas barusan Pertama Digit ini Match different Kita rubah jadi Over under Kita pilih Over aja Oke Mungkin di Selain kesempatan Kita akan Bahas yang undernya ya Sebenarnya sama Prinsipnya Cuma dibalik aja Ini over dulu ya Nah Disini ada prediction Kita butuh Variable Karena kan Bisa berubah Predictionnya bisa 0 Bisa 1 Ya Anggaplah itu Kita kasih nama Prediction Prediction Oke Saya copy dari sini Duplicate Prediction Prediction ini Kita mau over 0 dulu Atau over 1 dulu Sesuai kesepakatan kita 1 dulu ya Over 1 Oke Nah prediction ini Kita ambil disini Kita taruh di Prediction ini Berarti dia buka posisi Pertama adalah Over 1 Oke Sekarang kalau win Tetap di over 1 Kalau loss Over 0 Bagaimana caranya Langsung ke blok 4 Teman-teman Jadi set prediction ini Di duplicate aja ya Duplicate Kalau win Kalau win Prediction ini 1 Nah Duplicate lagi Kalau loss Prediction ini berapa 0 Oke Cukup mudah ya teman-teman ya Cukup mudah Jadi Kita di over Di over Di contract over Dengan Memainkan Atau Merubah Prediction Over 1 Ke over 0 Itu kita bisa Meningkatkan Probabilitas win Itu proteksi kedua kita Sebagai proteksi kedua kita Begitu Begitu win Dia balik lagi ke over 1 Karena kita Martinya sudah selesai Kita selanjutnya ngejar return Yang besarnya Tapi kalau saat marti Oke lah Return kita kecil Tapi probabilitas winnya Lebih besar Intinya kita Harus Sesegera Sesegera mungkin Win dulu aja Mau break even Mau break even 0 Balik lagi Break even point Gak apa-apa Yang penting win selesai Ketutup Lost yang sebelumnya Gitu ya teman-teman ya Oke Nah martinya disini Teman-teman tinggal sesuaikan Sebenarnya marti Yang marti Multiplayer ini Teman-teman harus Lihat kontrak Yang Kontrak martinya Kalau kontrak martinya Disini Predictionnya Digitiver 0 Itu kan Probabilitas winnya Mungkin Sekitar 90% Tapi return profitnya Sekitar 9 Sampai 10% Nah 9 Sampai 10% Berarti dengan marti Multiplayer itu 11 atau 12 Bisa menutupi Lost sebelumnya Gitu Teman-teman hitung Hitung juga Oke Jadi cukup Mudah teman-teman Cukup tambahkan Prediction disini Lalu prediction disini Tadi dirubah Di over ya Disini ya Digit over ya Disini over Lalu Di blok 4 nya Tambahkan set prediction 1 di win Kalau loss Set prediction 0 Oke Coba kita run Dulu ya Teman-teman Kita running dulu Kalau win Dia harus tetap Di over 1 Kalau loss Dia pindah ke over 0 Ini over 1 Masih over 1 Win Harusnya juga over 1 Ya ini over 1 Nah ini loss Harusnya sekarang Over 0 Teman-teman Perhatikan berikutnya Di kanan bawah ini Higher than 0 Harusnya Kalau benar Nah ini higher than 0 Ini teman-teman Over 0 Bisa loss juga gak Sebenarnya Bisa juga kan Itu probabilitasnya Cuma 90% Bukan 100% Tapi intinya Kita proteksi kedua Itu meningkatkan Probabilitas win Ya teman-teman Gitu Oke Ini setelah balik Dia balik lagi Ke stack 1 Dan Over nya itu Over 1 lagi Gitu ya teman-teman Ini kita lihat Over 1 ya Oke saya stop ya teman-teman Saya stop Jadi ini Kita sudah tambahkan Proteksi 2 sebenarnya Proteksi kedua Yaitu Kontrak yang lebih besar Probabilitas win Sekarang kita akan Kombinasikan Proteksi 1 Dan proteksi 2 Jadi double layer Protection teman-teman Ini sama-sama penting Ini sama-sama penting Cuma terkadang Proteksi kedua ini Gak bisa dilakukan Tapi proteksi Proteksi pertama ini Harusnya mayoritas Banyak bisa dilakukan Gak bisa 100% Ada bot-bot tertentu ya Mungkin yang Yang gak bisa Karena Ritmenya cepat gitu Tapi kebanyakan Harusnya bisa Proteksi pertama Harusnya bisa Virtual loss Proteksi kedua Harus diusahakan Bisa Harus diusahakan Teman-teman ya Nah Ingat sekali lagi Proteksi pertama Virtual loss Proteksi kedua adalah Kontrak yang Probabilitas winnya Lebih besar Sekarang kita akan Gabungkan Robot Ini sudah ada Proteksi kedua Kita akan gabungkan Dengan proteksi pertama Yang gak kalah Pentingnya teman-teman Kita save dulu Robot ini Ini kita kasih nama Ini apa Digit over Digit over Digit over Digit over Digit over 0 1 Over 0 dan over 1 Maksudnya Over 1 Based on second Anggap lagi ini Digit over 0 1 Based on seconds Gitu ya 0 1 protection Biar kita tahu Ada protection nya disini Protection Kita save Nah save Saya akan menggunakan Easy fee Jadi Saya sudah Hapus lagi Easy fee Ingin mencontohkan Kepada teman-teman Yang mungkin Baru dapat Free trial Easy fee Jadi Teman-teman yang mau Mendapatkan free trial Silahkan Di deskripsi Ada caranya Kirimkan email Nanti teman-teman Dapatkan email Balasan berupa File txt Yang isinya Kode seperti ini Kode ini Teman-teman Select all Dicopy Lalu di browser Teman-teman Tampilkan Bookmark Bookmark Bar Ya Nah di Bookmark Bar ini Kosong Saya klik kanan Add site Saya kasih nama Easy fee 1.0 Rico Misalnya Ini bebas Teman-teman Isikan Klik kanan Di Bookmark Tadi Edit Addressnya Ini hapus Pastikan Kode yang panjang Tadi teman-teman Yang dapet dari Free trial Save Oke Cara install Selesai Selanjutnya Aktifkan Anonymox Ini Terutama Bagi teman-teman Yang di Indonesia Karena Di Indonesia Website Binary.com Itu di blokir Tapi Kalau Binary.bot Bisa Masih bisa Aktifkan Sampai ini X-nya warna biru Gitu ya Oke Pertama kali adalah Buka Website Binary Dot Bot Oke Bukan Bot Dot Binary.com Bukan Bot Dot Binary.me Tapi Binary.bot Jangan salah ya Teman-teman Pertama Buka website Itu Ini kita Cara menggunakan Easy fee Teman-teman Easy fee Adalah Salah satu Tools Virtualos Proteksi pertama Kita Bersihkan Layarnya Kita load Robot Yang tadi Barusan kita Buat Digit Over 01 Protection Based On Seconds Oke Ini Sekarang Klik Easy fee Klik Easy fee Klik yang pertama Soalnya Nanti kita Ada Klik Yang kedua Easy fee Jadi Jangan Lupa Ada Dua kali Klik Easy fee Teman-teman Nah Di bot Yang Dia akan Buka Master Window Master Window Kedua Teman-teman Silahkan login Kalau belum login Lalu Dibersihkan Teman-teman Load lagi Robotnya Yang buat Dimaster Saya pakai Robot yang Sama ya Digit Over 01 Protection Oke Setelah Sudah Teman-teman Klik lagi Easy fee Satu ini Klik Teman-teman Boleh ikuti Instruksi ini Klik Oke Setting target Profit stop loss Lalu Pindah ke Windows 1 Slave Pindah ke Windows 1 Yang tadi Setting trigger Disini Defaultnya Adalah L Kalau teman-teman Mau lebih aman Double L Lebih aman Lagi triple L Kalau mau lebih aman Lagi 4 L Lebih aman Lagi 5 L Dan seterusnya Oke Sekarang Dalam contoh ini Untuk Supaya cepat juga Cepat dapat Momentnya Kita gunakan 1 L aja Ya Lebih aman 2 L Lebih aman 3 L Lebih aman 4 L Paling aman Berapa Tidak ada Tidak ada Yang paling aman Adanya yang Lebih aman Bukan paling aman Sekali lagi Adanya itu yang Lebih aman Bukan paling aman Menggunakan virtual loss Itu lebih aman Daripada tidak Menggunakan virtual loss Menggunakan L2 Itu lebih aman Daripada L1 Menggunakan L3 Lebih aman Daripada L2 Dan seterusnya Oke Ini ada 2 Windows Saya akan pisahkan Supaya teman-teman Mudah melihatnya Kiri kanan Oke Windows 1 Sebelah kiri Eh Adalah Windows Left Windows 2 Yang sebelah kanan Adalah Windows Master Saya klik disini Teman-teman Perhatikan Nanti Begitu loss Di sebelah kiri Dia akan Bindah ke kanan Ya Secara otomatis Teman-teman Bukan Bukan di klik manual Ini terjadi loss Teman-teman Terjadi loss Di sebelah kiri Ini loss Yang pertama Ya teman-teman Dia pindah ke kanan Dia open posisi Nah ini Tergantung Kalau win Dia pindah Kalau loss Dia tetap di master Nah Yang ingin saya tekankan Disini bukan masalah Kecanggihan rule Atau ketepatan rule Atau keakuratan rule Atau bukan masalah Ini akun virtual Atau akun real Ya teman-teman Tapi adalah Bagaimana kita Berusaha Berupaya memproteksi Memproteksi Jadi Pertama adalah Proteksi satu Paling penting adalah Apa tadi Virtual loss Oke Virtual loss Contohnya ini Ini sudah loss sekali Lalu pindah ke master Di master win Apakah master mengalami Apakah master merasakan loss Tidak Oke Karena lossnya ditumbalkan Di slave Oke Kalau lossnya Dua kali berturut-turut Satu di slave Satu di master Artinya Master tetap merasakan loss Bisa merasakan loss Tapi hanya sekali Artinya selalu berkurang satu Daripada Loss berturut-turut Secara total keseluruhan Karena kita pakai L disini Satu itu ditumbalkan di slave Teman-teman Itu proteksi pertama Virtual loss Proteksi kedua Andai kata disini loss Teman-teman Andai kata di master ini loss Kita sudah siapkan Proteksi kedua Yaitu Beralih ke kontrak Yang probabilitas winnya Lebih besar Ya Itu upaya kita Itu usaha kita Gitu Meskipun tidak 100% Ya teman-teman Tapi setidaknya Berupaya berusaha Ada proteksi kedua Double layer protection Nah ini Ini loss di sebelah kiri Dia buka posisi di kanan Kalau ini loss Loss juga Dia akan berpindah ke Proteksi yang kedua Ya Layer yang kedua Nah ini masih berkuat Di layer yang pertama Ya Dengan menggambungkan Dua layer ini Teman-teman akan Mengurangi Was-wasnya Teman-teman Ya Saya tidak bilang ini 100% Saya tidak bilang ini 100% aman Tapi saya berani bilang Ini lebih aman Ya Sekali lagi Saya ulangi Saya tidak bilang ini 100% aman Tapi saya berani bilang Ini lebih aman Daripada tidak menggunakan Virtual loss Atau Daripada tidak menggunakan Proteksi satu Proteksi dua Nah itu saya berani bilang Lebih aman Saya tidak bilang Paling aman ya teman-teman Sebenarnya paling Paling cocok Kalau nanti ini terjadi Loss sekali Jadi kelihatan Kelihatan Oh tadi kita juga Sudah running Running robotnya Teman-teman Jika terjadi loss Dia akan pindah Dari over 1 Pindah ke over 0 Yang artinya Probabilitasnya Tadi 80% Jadi 90% Pada saat di marti Itu proteksi kedua kita Coba kita ambil Contoh sekali lagi ya Nah ini Terjadi loss lagi Dislave Oke kita lihat Win atau loss Ini kita pakai Contoh terakhir lah ya Oke ternyata win Oke Jadi di video ini Sambungan dari video kemarin Di video kemarin Kita sudah membahas Proteksi satu Yaitu menggunakan virtual loss Penting gak? Penting banget Terutama bagi teman-teman Yang menggunakan prinsip Martingale Oke virtual loss Di video ini Kita akan menambahkan Proteksi yang kedua Proteksi kedua ini Yaitu dengan memindahkan Ke kontrak yang Probabilitas winnya lebih besar Oke Kita aplikasikan langsung Di depan layar Kacat Di depan layar Teman-teman Sebelah kiri Itu adalah slave Sebelah kanan Adalah master Menggunakan easy fee Kita sudah menerapkan Proteksi pertama Virtual loss Oke Kita sudah menerapkan Proteksi pertama Sudah bisa dibilang Lebih aman daripada Tidak menggunakan virtual loss Kita buat Lebih aman lagi Kita buat lebih aman lagi Dengan menambahkan Proteksi kedua Jika di sebelah kanan ini Terjadi loss lagi Teman-teman Jadi artinya Di sebelah kiri loss Pindah ke kanan Loss lagi Marti Berikutnya adalah Memindahkan ke kontrak Yang lebih besar Probabilitas winnya Dalam hal ini Kita ambil contoh Dari over 1 Ke over 0 Yang probabilitasnya 80% Begitu di marti Jadi 90% Kita berharap Win secepat-cepatnya Win sesegera mungkin Asal menutup loss saja Asal break point Event point saja Sudah Balik lagi ke Analisa selef lagi Gitu Jadi Di video ini Kita sudah Sampai video ini Berarti kita sudah belajar Menambahkan proteksi satu Dan proteksi dua Oke teman-teman Bagi teman-teman yang Masih bingung Tentang Bersama penting virtual loss Saya sudah siapkan Saya sudah pernah bahas ya Betapa pentingnya virtual loss Coba saya sertakan linknya ya Di kanan atas ini Dan juga Besok Kita akan bahas lagi Masih mengenai hal yang sama Double layer protection Tapi kita coba di kontrak yang lain Ya Ini kan di Over 1 Over 0 Over 0 Over 1 Kita coba Terapkan contohnya Di kontrak yang lain Ya Bagaimana penerapan Double layer protection ini Di kontrak yang lain Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Besok Di Jam 7 malam Membahas Tetap di double layer protection Pentingnya double layer protection Oke Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Terima kasih Sudah mengklik video ini Salam sehat Salam sukses Amin Selamat menikmati